itu baru keputusan pembelian nah setelah beli itu ada juga pasca pembelian kalau misalnya produknya oke kualitasnya oke kita puas biasanya kita cenderung akan membeli produk yang sama tapi kalau enggak mungkin kita bisa diganti ke produk lain terus yang ini tadi tentang konsumerisme, perlindungan konsumen dan perubahan dari laku oke jangan lupa ya sampai sini aja mau disanyakan enggak eh tapi misalnya depan masih ada kelas tuh memang presentasi tugas 2 yang belum ngumpulin segera dikumpulkan ya kalau bisa besok dikumpulkan tugasnya PPT sama yang rangkuman belum selesai silahkan dikumpulkan jangan lupa minggu depan masih ada kelas khusus untuk presentasi jadi mbak-mbak sama mas-mas yang bakalan menerangkan iya gak apa-apa mas udah mau ditanyakan enggak apa mbak oke oke yang lain gimana sudah selesai mbak kita lanjut minggu depan presentasi mbak cuci semangat sekali mbak cuci semangat sekali halo gimana dia mau ditanyakan ini pada enggak bisa dengar saya atau kok hari ini kayaknya enggak banyak yang berinteraksi oh ini saya kira kau enggak tidur-tidur ada mau ditanyakan mbak cuci semangat